Kitab Bilangan, Pasal 31 Pembalasan Terhadap Bangsa Midian Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Lakukanlah pembalasan terhadap bangsa Midian yang sudah mengajak engkau menyembah berhala, sesudah itu selesailah tugasmu di dunia ini. Musa berkata kepada bangsa Israel, Sebagian dari kamu harus mengangkat senjata untuk berperang bagi Tuhan melawan orang Midian. Kerahkan seribu orang laki-laki dari setiap suku. Perintah itu dijalankan dan dari ribuan orang bangsa Israel itu dipilih 12.000 orang. Musa mengutus mereka pergi untuk berperang dengan bersenjata lengkap. Binehas, Putra Eleazar, mengepalai mereka ke medan perang, diiringi oleh tabut perjanjian Tuhan dan tiupan trompet. Setiap orang laki-laki Midian terbunuh dalam peperangan itu. Di antara mereka yang dibunuh adalah Kelima orang Raja Midian, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Bileam Putra Beor juga dibunuh. Lalu bala tentara Israel menawan semua orang perempuan Midian dan anak-anak mereka, merampas ternak serta domba mereka, dan banyak macam barang jarahan lainnya lagi. Semua kota besar, kota kecil, desa, dan perkemahan orang Midian dibakar. Para tawanan dan lain-lain hasil rampasan perang itu dibawa kepada Musa dan Imam Eleazar, dan kepada sisa bangsa Israel yang berkemah di dataran Moab, di tepi sungai Jordan, di seberang Yeriho. Musa dan Imam Eleazar, serta semua pemimpin bangsa keluar menyambut bala tentara perang itu. Tetapi Musa menjadi sangat marah terhadap para perwira bala tentara itu, serta para komandanya. Apa sebabnya semua perempuan itu kalian biarkan hidup? Tanyanya. Justru merekalah yang menuruti nasihat Bileam dan menyebabkan bangsa Israel menyembah berhala di Gunung Peor. Mereka lah yang menyebabkan tulah yang membinasakan kita. Nah, sekarang bunuhlah semua anak laki-laki dan semua orang perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Hanya anak-anak perempuan yang masih kecil boleh dibiarkan hidup. Kamu boleh mengambil dan memelihara mereka. Sekarang diamlah di luar perkemahan selama tujuh hari, yaitu kamu yang sudah membunuh orang atau menjamah mayat. Lalu sucikan dirimu dan juga orang-orang tawananmu pada hari ketiga dan ketujuh. Ingat, hendaknya kamu juga menyucikan semua pakaian dan benda yang terbuat dari kulit, bulu kambing, atau kayu. Lalu Imam Eleazar berkata kepada orang laki-laki yang ikut berperang itu, Beginilah perintah Yahweh Tuhan yang telah diberikan kepada Musa. Segala sesuatu yang tahan panas seperti emas, perak, tembaga, besi, timah putih, atau timah hitam harus dilalukan dalam api sebagai upacara untuk menyucikannya. Setelah itu, sucikanlah lagi dengan air penyucian. Tetapi segala sesuatu yang tidak tahan panas harus disucikan dengan air saja. Pada hari ketujuh, kamu harus membasuh pakaianmu dan disucikan. Setelah itu, barulah kamu boleh kembali ke perkemahan. Pembagian jarahan Tuhan berfirman kepada Musa Engkau dan Imam Eleazar, serta para pemimpin suku harus membuat daftar semua hasil rampasan perang, termasuk orang dan hewan. Lalu bagilah menjadi dua. Separuhnya untuk orang-orang yang ikut berperang dan separuhnya lagi diberikan kepada sisa bangsa Israel. Tetapi, pertama-tama, Tuhan harus mendapat bagian dari segala jarahan itu yaitu satu dari setiap 500 orang tawanan sapi, keledai, domba, atau kambing. Berikan bagian ini kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Tetapi, dari bagian yang diberikan kepada sisa bangsa Israel Ambillah satu dari setiap 50 orang tawanan sapi, keledai, domba, kambing, ataupun binatang peliharaan lainnya. Berikanlah itu kepada orang-orang lewi yang memelihara kemah suci. Karena itu menjadi bagian Tuhan. Demikianlah Musa dan Imam Eleazar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jumlah seluruh barang rampasan selain perhiasan, pakaian, dan benda-benda lain yang diambil oleh para prajurit bagi dirinya sendiri iyalah 675.000 ekor kambing domba 72.000 ekor sapi 61.000 ekor keledai dan 32.000 anak gadis Jadi, bala tentara itu diberi setengahnya yaitu 337.500 ekor kambing domba yang 675 ekor untuk Tuhan 36.000 ekor sapi yang 72 ekor untuk Tuhan 30.500 ekor keledai yang 61 ekor untuk Tuhan 16.000 anak gadis yang 32 anak untuk orang-orang lewi Seluruh bagian Tuhan diberikan kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa Separuh dari barang-barang jarahan itu yang telah ditentukan bagi sisa bangsa Israel dan telah dipisahkan oleh Musa dari yang separuhnya lagi yang menjadi milik para pahlawan ialah 337.500 ekor kambing domba 36.000 ekor sapi 30.500 ekor keledai dan 16.000 anak gadis Sesuai dengan petunjuk Tuhan Musa memberikan satu dari setiap 50 orang ataupun hewan itu kepada orang-orang lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Lalu para perwira dan komandan bala tentara itu datang kepada Musa dan berkata Kami telah menghitung semua orang yang pergi berperang bersama-sama dengan kami dan tidak kurang seorang pun Karena itu, kami telah membawa persembahan khusus dari barang jarahan itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan Perhiasan dari emas, gelang tangan, gelang kaki, cincin, anting-anting, dan kalung Persembahan khusus ini untuk mengadakan penebusan bagi jiwa kami dihadapan Tuhan Musa dan Imam Eleazar menerima persembahan khusus itu dari para perwira dan para komandan Ternyata semuanya ada seberat 16.750 shikal sekitar 191 kilogram Para prajurit juga mengambil jarahan untuk dirinya sendiri Persembahan itu dibawa ke kemah pertemuan dan disimpan di situ dihadapan Tuhan untuk mengingat bangsa Israel